Assalamualaikum Bunda di rumah Jumpa lagi ya di channel resep Bunda Tika Kali ini saya akan membuat udang saus mentega Yang tentunya super praktis ala Bunda Tika Seperti biasa ya bun, sebelum ke bahan-bahannya Subscribe dulu channel resep Bunda Tika Dan buat para bunda di rumah yang mau mendapatkan notifikasi resep terbaru Silahkan klik nombang loncengnya ya bun Sekarang kita lanjut aja ke bahan-bahannya Untuk bahan yang pertama disini saya sudah siapkan 20 buah udang Udangnya saya nggak kupas ya kulitnya Cuma saya potong bagian kepalanya sedikit Lalu saya kerap bagian punggungnya Supaya nanti saat kita masak saus Dia punggungnya meresap dalam dagingnya Boleh dikupas atau sesuai selera Kemudian disini saya siapkan setengah buah bawang bombay Tiga siung bawang putih Dua batang daun bawang Satu buah jeruk nipis Secukupnya margarin Satu sendok makan saus tiram Satu sendok makan kecap manis Satu sendok makan saus tomat Sedikit air Kemudian disini Satu sendok teh gula pasir Satu sendok teh merica bubuk Dan yang terakhir Yaitu garam secukupnya Nah itu tadi ya bun Bahan-bahannya Untuk lebih jelasnya Bahan-bahannya bisa dilihat di deskripsi dari video ini Ada di bagian bawah ya bun Sekarang Kita lanjut aja ke cara pembuatannya Langkah yang pertama Kita akan bumbuin terlebih dahulu Udangnya Disini saya tambahkan sedikit garam Kemudian jeruk nipis Jadi sebelum kita goreng Kita lumuri Dengan perasan jeruk nipis dan garam Seperti ini Ini disini saya akan aduk-aduk Setelah itu kita diamkan sebentar Kurang lebih 5 menit Sekarang Saya akan goreng Udangnya Saya pakai margarin aja ya Jadi kita goreng Dengan margarin secukupnya Sekarang saya akan Masukkan Udangnya Jadi udangnya saya enggak cuci ya bun ya Jadi langsung aja digoreng Tadi Waktu mencuci Waktu Pas dibersihkan pertama Jadi setelah dikasih garam Dan Perasan air jeruk nipis Saya enggak cuci lagi Kita goreng Sampai warna udangnya Berubah warna Menjadi agak kemerahan Oh iya bunda di rumah Jangan lupa ya Subscribe dulu channel resep bunda tika Saya tunggu Like dan komennya Nah ini udangnya Sudah cukup ya Jadi ini sudah Berubah warna Dan Ini setengah matang aja Sekarang Saya matikan kompornya Saya sisihkan terlebih dahulu Sekarang saya akan cincang Bawang putih Jadi disini saya cincang besar-besar aja Oh iya maaf Bunda di rumah Saya cincang bawang bombaynya besar-besar Seperti ini Kemudian bawang putih Untuk bawang putihnya juga saya Geprek dan saya iris besar-besar aja Seperti ini Kemudian Kita akan tumis Saya pakai wajan bekas Kita goreng udang tadi Sekarang saya tambahkan sedikit margarin Atau secukupnya Kemudian kita masukkan Sambil menunggu bawang bombaynya harum Kita siapkan sausnya Disini saya akan campurkan semua saus Ini kecap Kemudian Saus tiram Saus tomat Jadi kalau mau pedas Boleh tambahkan Saus sambal ya Kemudian kita masukkan Merica bubuk Setelah harum Kita masukkan udang yang udah digoreng tadi Kita pakai api sedang aja Atau kecil Kemudian kita masukkan Saus Kemudian saya tambahkan gula pasir Dan saya tambahkan sedikit air Sekarang saya ambil satu batang daun bawang Jadi yang satunya untuk garnish aja Jadi cukup satu batang Jadi cukup satu batang Sini saya potong serong Seperti ini Kemudian saya masukkan ke dalam tumisan Jadi ini gak perlu ya Ditambahin garam Karena tadi sudah ada saus tiramnya Dan untuk udangnya tadi sudah dikasih garam Jadi gak perlu dikasih garam Karena ini sudah cukup asin Sekarang kita matikan kompornya Sekarang kita sajikan ya bunda Seperti ini Seperti ini Seperti ini hasilnya Nah ini dia bunda hasilnya Udang saus mentega Yang super praktis ala bunda Tika ya Silahkan dicoba resepnya di rumah Semoga resepnya bisa bermanfaat Jangan lupa subscribe channel resep bunda Tika Saya tunggu like dan komennya Bunda di rumah Kalau video ini bermanfaat Silahkan di share ya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum 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 Terima kasih.